20 Ciri-Ciri Orang Yang Pengertian Kualitas manusia yang paling dihargai adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Orang yang pengertian memiliki sifat-sifat yang membuat mereka menjadi teman, anggota keluarga, dan kolega yang berharga. Berikut adalah 20 Ciri-Ciri Yang Menggambarkan Orang Yang Pengertian Pertama, Empati Yang Kuat Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, bahkan tanpa kata-kata. Misalnya, ketika seseorang terlihat sedih atau cemas, orang yang pengertian dapat merasakan perasaan tersebut meskipun orang tersebut tidak mengungkapkannya secara verbal. Mereka melihat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahkan energi yang terpancar dari orang tersebut, dan dengan demikian, mereka dapat memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang tersebut tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kedua, Sikap Terbuka Mereka selalu siap mendengarkan dan menerima pandangan dan pengalaman orang lain dengan pikiran terbuka. Misalnya, ketika seseorang memiliki pandangan atau pengalaman yang berbeda dengan mereka, orang yang pengertian tidak langsung menolak atau menilai pandangan tersebut. Sebaliknya, mereka siap mendengarkan dengan pikiran terbuka, mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain, dan menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari keberagaman dalam pandangan hidup dan pengalaman manusia. Ketiga, Penuh Perhatian Orang yang pengertian memberikan perhatian penuh ketika berinteraksi dengan orang lain, tanpa terganggu oleh distraksi. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang, orang yang pengertian akan memfokuskan seluruh perhatian mereka pada percakapan tersebut, tanpa terganggu oleh telepon denggam, atau pikiran tentang pekerjaan atau masalah lainnya. Mereka membuat kontak mata secara konsisten, menganggukkan kepala sebagai tanda pemahaman, dan menunjukkan minat yang tulus dalam apa yang sedang dibicarakan, menciptakan ruang yang aman dan mendukung untuk berbagi. Keempat, Tidak Menghakimi Mereka tidak cepat menilai atau menghakimi orang lain atas tindakan atau keputusan yang mereka buat. Misalnya, ketika seseorang membuat kesalahan atau mengambil keputusan yang tidak diharapkan, orang yang pengertian tidak langsung menilai atau menghakimi mereka. Sebaliknya, mereka bertanya tentang alasan dibalik tindakan tersebut, atau menawarkan dukungan dan bantuan untuk memperbaiki kesalahan tanpa menyalahkan atau mengecam orang tersebut. Dengan demikian, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran tanpa rasa takut akan penilaian negatif. Kelima, Sensitif Terhadap Perubahan Mereka dapat menangkap perubahan kecil dalam perilaku atau suasana hati seseorang dan bertindak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika seseorang terlihat sedikit tertutup atau cemas, orang yang pengertian merasa perlu untuk memberikan dukungan tambahan, atau ruang untuk berbicara tentang apapun yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka menawarkan bahu untuk didengar, bertanya dengan lembut tentang keadaan mereka, atau mencoba meredakan suasana dengan sedikit humor atau kehangatan. Dengan demikian, mereka menunjukkan sensitifitas terhadap perubahan dalam suasana hati, atau perilaku seseorang, dan bertindak sesuai dengan kebutuhan untuk membuat mereka merasa lebih nyaman atau didukung. Keenam, Sikap Sabar Orang yang pengertian memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi situasi dan orang yang sulit. Misalnya, ketika berinteraksi dengan seseorang yang mungkin sulit atau menantang, orang yang pengertian akan menunjukkan kesabaran yang tinggi dalam menjaga ketenangan dan tetap terbuka untuk berkomunikasi. Sikap Sabar Mencoba mencari solusi yang paling baik untuk semua pihak yang terlibat. Ketujuh, Ramah dan Hangat Mereka memberikan sambutan yang hangat dan ramah kepada siapapun yang mereka temui. Misalnya, saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya, orang yang pengertian menyambut mereka dengan senyum hangat, jabatan tangan yang ramah, dan ucapan selamat datang yang tulus. Mereka menunjukkan minat yang jujur terhadap orang tersebut dengan bertanya tentang kehidupan atau minat mereka, serta berusaha untuk menciptakan hubungan yang positif dari awal. Dengan sikap yang ramah dan terbuka, mereka menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman bagi siapapun yang mereka temui. Kedelapan, mudah berempati Kemampuan mereka untuk menghubungkan diri dengan pengalaman orang lain membuat mereka mudah merasa empati. Misalnya, ketika mendengar cerita atau pengalaman seseorang yang mirip dengan apa yang mereka alami sendiri, orang yang pengertian mungkin dengan cepat merasakan empati karena mereka dapat menghubungkan pengalaman tersebut dengan apa yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka mengungkapkan empati mereka dengan cara yang mengerti dan mendukung, seperti dengan mengatakan, saya benar-benar bisa memahami bagaimana Anda merasa, atau saya juga pernah mengalami hal yang sama. Dengan kemampuan ini untuk menghubungkan diri dengan pengalaman orang lain, mereka menciptakan ikatan emosional yang kuat dan memberikan dukungan yang lebih bermakna. Kesembilan, menyediakan dukungan Mereka selalu siap memberikan dukungan emosional atau praktis kepada orang yang membutuhkannya. Misalnya, ketika seseorang menghadapi kesulitan atau krisis, orang yang pengertian selalu siap memberikan dukungan emosional atau praktis sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka menawarkan bahu untuk didengarkan, memberikan kata-kata penghiburan, atau bahkan menawarkan bantuan langsung seperti membantu dengan tugas-tugas rumah tangga atau menyediakan bantuan keuangan jika memungkinkan. Dengan ketersediaan mereka untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan, mereka menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus terhadap keadaan orang lain. Kesepuluh, mendengarkan aktif Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang memperlihatkan bahwa mereka benar-benar memperhatikan. Misalnya, ketika berbicara dengan seseorang, orang yang pengertian tidak hanya mendengarkan dengan pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam percakapan. Mereka mengajukan pertanyaan yang mendalam dan relevan untuk memperjelas pemahaman mereka tentang topik yang dibicarakan, atau untuk menunjukkan minat yang tulus terhadap pengalaman orang lain. Selain itu, mereka memberikan umpan balik yang memperlihatkan bahwa mereka memperhatikan dengan memberikan respon yang sesuai, seperti menganggukkan kepala, tersenyum, atau memberikan reaksi verbal yang mendukung. Dengan demikian, mereka menciptakan lingkungan komunikasi yang saling mendukung dan memperkuat hubungan interpersonal. Kesebelas, memahami perspektif lain Mereka mampu melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Misalnya, ketika terlibat dalam konflik atau situasi sulit, orang yang pengertian mampu melihat dari sudut pandang orang lain dan memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Mereka mencoba memahami latar belakang, nilai-nilai, atau pengalaman hidup orang tersebut yang memengaruhi tindakan atau sikap mereka. Misalnya, jika seseorang bereaksi dengan emosi yang kuat, orang yang pengertian mencoba mengerti apa yang menyebabkan reaksi tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecemasan, pengalaman masa lalu, atau perbedaan budaya. Dengan kemampuan ini untuk melihat dari perspektif orang lain, Mereka menciptakan kesempatan untuk lebih mendekati dan memecahkan masalah dengan cara yang memperhatikan kebutuhan dan perasaan semua pihak yang terlibat. 12. Tidak egois Orang yang pengertian tidak egois, mereka tidak selalu memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan keinginan orang lain. Misalnya, ketika seseorang yang pengertian memiliki waktu atau sumber daya yang terbatas, mereka memilih untuk berbagi atau memberikan prioritas kepada kebutuhan dan keinginan orang lain daripada memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka sendiri. Contohnya, jika mereka memiliki waktu luang di akhir pekan, mereka memilih untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan daripada menggunakan waktu tersebut untuk kegiatan pribadi mereka sendiri. Dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan orang lain di atas kepentingan pribadi mereka sendiri, mereka menunjukkan sikap yang tidak egois dan kemauan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Mereka berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Misalnya, ketika orang yang pengertian melihat seseorang membutuhkan bantuan, mereka dengan sukarela menawarkan bantuan tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan materi. Contohnya, mereka menawarkan bantuan kepada tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan untuk memperbaiki pagar mereka, atau mereka memberikan waktu mereka untuk menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedang mengalami kesulitan emosional. Dengan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, mereka menunjukkan sikap altruisme dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain. Keempat belas, menghargai keberagaman. Mereka menghargai perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang atau kepercayaan. Misalnya, ketika berinteraksi dengan orang dari latar belakang atau kepercayaan yang berbeda, orang yang pengertian menunjukkan sikap yang inklusif dan hormat yang sama kepada semua orang. Contohnya, mereka mendengarkan dengan teliti ketika seseorang menceritakan tentang kebudayaan atau keyakinan agama mereka, tanpa mengekspresikan penilaian atau perasangka negatif. Selain itu, mereka menghormati kebutuhan dan preferensi individu dengan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan atau tradisi mereka sendiri. Dengan sikap ini, mereka menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif di mana semua orang merasa dihargai dan diterima. Mereka tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau menyalahkan mereka atas kesalahan atau kegagalan. Misalnya, ketika terjadi kesalahan atau kegagalan, orang yang pengertian tidak langsung mencari-cari kesalahan atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, mereka fokus pada pemecahan masalah dan mencari solusi bersama untuk mengatasi situasi tersebut. Contoh, jika proyek yang dikerjakan bersama gagal, mereka berkumpul untuk mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana mereka bisa belajar dari pengalaman tersebut, tanpa menyalahkan individu tertentu atau menciptakan atmosfer yang bersifat menyalahkan. Dengan sikap yang konstruktif dan tanpa menyalahkan, mereka membantu membangun kepercayaan dan kerjasama dalam hubungan mereka. Keenambelas, mampu menyampaikan kritik dengan lembut. Ketika memberikan kritik, mereka melakukannya dengan lembut dan membangun, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Misalnya, ketika memberikan kritik, orang yang pengertian mengungkapkan masukan mereka dengan cara yang lembut dan membangun, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Sebagai contoh, mereka memulai dengan mengakui hal-hal yang baik atau upaya yang telah dilakukan oleh orang tersebut sebelum menyampaikan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, mereka menawarkan saran atau solusi konkrit untuk membantu orang tersebut memperbaiki kinerja mereka di masa depan. Dengan pendekatan yang sensitif dan membangun, mereka menciptakan lingkungan di mana orang merasa didukung dan didorong untuk tumbuh dan berkembang. Mereka lebih suka bekerja sama daripada bersaing, dan selalu mencari cara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua orang. Misalnya, ketika dihadapkan dengan situasi di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, orang yang pengertian cenderung lebih memilih untuk bekerja sama dengan orang lain daripada bersaing. Contohnya, mereka secara aktif mencari kesempatan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan kerja atau anggota keluarga untuk mencapai tujuan bersama, daripada mencoba untuk mencapai keunggulan secara individu. Selain itu, mereka mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan mendukung di tempat kerja, di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung dalam mencapai potensi mereka. Dengan sikap ini, mereka menciptakan lingkungan yang mempromosikan kerja sama, saling penghargaan, dan pertumbuhan bersama. Kedelapan belas, tidak mudah marah. Orang yang pengertian memiliki kendali diri yang baik dan jarang marah atau frustasi. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang menantang atau konflik, orang yang pengertian menunjukkan kendali diri yang baik dengan tetap tenang dan terkendali. Contohnya, jika mereka menghadapi kesalahan atau ketidaksepakatan dengan rekan kerja, mereka berbicara dengan tenang dan rasional daripada bereaksi dengan marah atau frustasi. Selain itu, mereka menggunakan teknik-teknik seperti bernapas dalam-dalam atau mengambil waktu untuk merenung sebelum merespons, untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Dengan sikap yang tenang dan terkendali, mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan produktif di sekitar mereka. Mereka menghargai pendapat dan perasaan orang lain, bahkan jika tidak setuju dengan mereka. Misalnya, ketika berada dalam diskusi atau debat, orang yang pengertian tetap menghargai pendapat dan perasaan orang lain, meskipun mereka tidak setuju dengannya. Contohnya, mereka secara aktif mendengarkan argumen orang lain dengan pikiran terbuka, menunjukkan penghargaan terhadap sudut pandang yang berbeda, dan mengekspresikan apresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh orang tersebut untuk menyampaikan pandangannya. Selain itu, mereka mencoba mencari titik kesamaan atau memahami akar perbedaan pendapat untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Dengan sikap ini, mereka menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana setiap orang merasa dihargai dan didengar, meskipun tidak sepakat. Dan yang kedua puluh, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Mereka suka berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan orang lain untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Misalnya, ketika mereka memiliki pengetahuan atau pengalaman yang bernilai, orang yang pengertian cenderung suka untuk berbagi dengan orang lain untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Contohnya, mereka secara sukarela membagikan tips, trik, atau pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman mereka sendiri kepada rekan kerja, teman, atau keluarga. Selain itu, mereka mendorong diskusi terbuka dan kolaborasi di antara anggota tim atau kelompok, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan belajar dari satu sama lain. Dengan sikap ini, mereka menciptakan budaya pembelajaran yang terbuka dan inklusif di sekitar mereka, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Orang yang pengertian adalah harta berharga dalam kehidupan kita. Mereka tidak hanya membuat kita merasa didengar dan dimengerti, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dalam memperlakukan orang lain. Dengan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat ini, kita dapat memperkaya hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan dunia yang lebih ramah dan inklusif bagi semua orang. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ciri-ciri orang yang pengertian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, subscribe, share, agar channel kami dapat berkembang, dan selalu memberikan motivasi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!